Bintang Cilik Romaria yang baru genap berusia 8 tahun pada November mendatang terus memperlihatkan beragam aksi dan tingkah lincahnya. Tak hanya mumpuni bernyanyi, pelantun lagu malu sama kucing ini juga tunjukkan kemampuan dance dan ngerap bersama Bastian kakak sepupunya. Dengan lincah, tubuh mungil Roma meliuk mengikuti irama lagu. Begitu pula dengan kemampuan ngerapnya, lidah Roma seakan tak kaku ketika bernyanyi secara cepat. Maka inilah aksi lucu dan lincah dari Romaria saat dance dan ngerap bersama Bastian. Ayo coba. Ayo Romaria. Nanti kan pas bagian tebak-tebak. Tebak-tebak. Tebak-tebak-tebak. Betabak-tebak-tebak. Itu Roma harus kayak wave. Nanti Roma wave-wave. Ya gitu. Gitu wave-wave baru nanti kasih ke Abang. Ya nanti Abang cover lagi, oke. Nah set. Nah sekarang Abang ambil set 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 set. Abang kasih lagi gitu selama ref. Roma ini pemirsa dia tuh selalu semangat kalau misalnya Bapak ajarinnya. Karena dia emang suka nge-dance. Terus yang pas bagian musik robotnya, Roma langsung nge-robot ya. Iya. Jugaan Roma nih liat tuh. Gimana? Ya Abang juga bisa. Malas, malas, malas. Abang juga bisa. Nggak tau. Jadi kalau misalnya lagi nyanyi nanti Abang juga bisa ikut temenin Roma, Roma harus bisa nge-rappnya. Coba. Tebak monkey. Tebak-tebak-tebak monkey. Adi suka lencet. Adi suka makan pisang. Maki. Nggak pake pisang lo. Nggak pake makan. Adi suka makan pisang. Adi suka lompat. Adi lo secokot. Satu, dua, dua, dua. Aduh, untuk kalian. Bapak seneng banget ngajarin Roma nge-dance. Kalau macamnya. Iya. Bapak seneng banget ngajarin dia karena dia emang seneng nge-dance. Roma, emang ada Roma. Dia nge-dance. Seneng banget. Di balik aksinya yang lincah dan ketenarannya sebagai bintang cilik, Roma Ria tetaplah seorang anak-anak. Terkadang sifat manja dan cengengnya tak bisa hilang meski sedang disorot kamera. Bukan hanya kepada orang tua, terhadap Bastian, Roma Ria juga tampak sangat manja. Begitu pula ketika ia kerap meminta bantuan Bastian untuk mengerjakan PR-nya. Pokoknya tentang monyet dan tebak-tebakan, Babes disini featuring sama adik Babes. Bapak siapa sih? Kita tau sih gimana. Kayak gini. Kayak gini. Tenggis. Ayo. Hei. Ayo. Lagi-lagi. 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 Hei. 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 Iya betul banget. Iya Bapak suka bantuan Roma bikin PR ya. Iya kan? Matematika. Ini matematika bahasa Inggris gitu ya. Apapun pelajaran Roma biasanya Babes bantuin PR ini. Iya. Iya biasanya kita justru lamanya tuh gara-gara lama bercandanya gitu. Jadi kita berdua tuh gak pernah akur. Jadi selalu bercanda Toto nangis Roma. Toto gak mau rekaman. Pokoknya selalu bentrok-bentrok gitu. Jadi sampe semua yang memimpin kita tuh gara-gara kepala. Yang ngurus studio. Yang syutingin videoklip. Ayo dong serius dong. Iya ini serius kata Roma. Iya. Bang 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 bang. Tapi tetep bercanda gitu. Meninggalkan kisah Romaria dengan segala bakat dan kelucuannya di usia belia. Inilah kabar duka dari produser, penyanyi dan pencipta lagu Deddy Dores. Penyanyi dan pencipta lagu slow rock ini meninggal dunia. Pada selasa malam 17 Mei 2016 kemarin. Sekitar pukul 23 lewat 45 menit di Rumah Sakit Internasional Bintaro. Deddy Dores yang baru mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dan merasakan tidak enak badan, langsung meminta taksi untuk mengantarkannya ke dokter langganan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Namun karena sang dokter tidak ada di tempat, Deddy langsung menghubungi keluarga dan meminta diantarkan ke Rumah Sakit Internasional Bintaro. Baru 15 menit berada di rumah sakit, Deddy Dores dinyatakan meninggal dunia. Diduga, Deddy yang sedang banyak kegiatan di luar kota maupun luar negeri itu mengalami serangan jantung dan kelelahan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dia pulang dari luar kota, dari luar pulau atau dari mana ya, belum jelas. Ada yang bilang kendari, ada yang bilang Singapur. Jadi dari bandara, menurut supir taksinya dari 2F, langsung naik taksi minta diantriin Kelapa Gading. Kelapa Gading tujuannya ke dokternya. Sampai Kelapa Gading katanya dokternya gak ada. Akhirnya dia telpon anaknya disini, dia langsung masuk rumah sakit, udah gak sadar. Kira-kira 15 menit mungkin ya, langsung kayaknya si jantung. Jadi buat saya ini sangat luar biasa. Mungkin apa sih penenangannya dari rumah yang paling besar? Ya itulah satu. Jadi kalau dia selalu bilang, karena kan saya merasa dia kan orangnya sangat membantu ya. Jadi kayak almarhum ibu saya dulu waktu kanker, dia yang biayain. Bapak saya almarhum naik haji, dia yang biayain. Adik-adik saya kuliah, dia yang biayain. Kadang hati kecil saya selalu bilang kan, ya Allah kok Kang Dedy sampai begini benar. Sampai saya selalu bilang sama dia kan, maaf banget ya kan ya kok keluarga ngerepotin banget. Dia bilang, enggak dak jangan ngomong begitu. Kepergian Dedy Dores adalah kehilangan besar bagi industri musik tanah air. Mengawali karir dengan bergabung ke salah satu grup band bergenre rock. Nama Dedy kemudian melambung sejak memproduseri almarhumah Nika Ardila. Selain itu penyanyi yang selalu berkacamata hitam, yang dikenal memiliki suara khas itu, pernah membuai pencinta musik dengan sejumlah lagunya. Selamat jalan Dedy Dores, karya-karyamu akan selalu dikenang dan hidup di hati pecinta musik Indonesia. Kalau saya sih berharap, insya Allah, seorang Dedy Dores enggak sampai di sini aja. Mudah-mudahan ya rejeki, ya karir masih bisa disambung sama Kelvin anaknya, itu aja saya. Tapi enggak bakal tinggal diem, Pak. Kelvin pasti bakal menurusin dia jauh apa, walaupun merat. Tapi Kelvin yakin, pasti bisa. Saya sangat merasa terima kasih, Kang. Satu yang saya percaya, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, dan Allah maha mengetahui, ya Allah. Yakin saya, pasti Allah memberikan tempat yang terbaik untukmu, Kang Dedy. Berikan tempat yang indah di sisimu, ya Allah. Nanti pagi begitu pada datang dari Bandung langsung berangkat, biar enggak terlalu lama, saya kasihan. Di mana? Di Semedang, makam keluarga ya. Makam keluarga? Iya. Dungu di Bandung, kalau bisa habis subuh, ya kita berangkat langsung. Nanti kita sembahyangin di sana. Dari kabar duka atas meninggalnya Deddy Dores, inilah kegiatan pemain anak jalanan di sela-sela syuting mereka. Bagaimana keseruan Angga, Geralt dan Miska Chandrawinata bermain pingpong di lokasi syuting? Seperti apa klub warrior ketika menjajal makanan tutut? Lalu bagaimana kehebohan Angga saat merayakan ulang tahun kekasihnya tadi malam? Tidak menciu, makan langsung. Enggak bau juga. Coba kelap, 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 kelap. Setiap hari di lokasi syuting, pemain anak jalanan punya cara tersendiri mengusir kejenuan mereka. Seperti apa serunya Misha, Angga, dan Geralt saat berolahraga dan bermain pingpong di lokasi syuting? Bagaimana pula klub warrior saat menguji keberanian mereka? Bahkan tutut yang biasa hidup di sawah. Seperti apa pula romansa Angga Putra pemeran Ian saat merayakan ulang tahun pacarnya sepulang syuting? Terima kasih telah menonton!